selamat menikmati malam malam semuanya untuk teman-teman yang saat ini sudah join mungkin saya akan opening dulu ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join juga bahwa sesuai dengan yang sudah dipublikasikan kita malam ini akan membahas hipertensi paru pada anak kita nanti narasumbernya adalah dokter Ristia nama lengkapnya itu dokter Diyahris Puntartiwi SPAK jadi beliau adalah dokter spesialis anak tapi yang mengambil spesialisasi jantung juga seperti itu jadi mungkin untuk teman-teman saya masih nunggu teman-teman yang lain untuk join karena kita malam ini sangat-sangat bermanfaat sekali pembahasannya yaitu tentang hipertensi paru pada anak mungkin kita akan cari tahu nanti apakah ada perbedaan antara hipertensi paru pada anak dengan hipertensi paru pada lewasa bahkan mungkin terima kasih teteh cantik teteh arni mungkin ada teman-teman nanti disini yang belum juga juga belum tahu bahwa hipertensi paru itu apa gitu nanti kita juga akan membahas untuk basicnya ya pengertiannya pemahamannya seperti itu mungkin untuk teman-teman yang lain bisa diajak join ya teman-teman dari di organisasinya mungkin atau ada yang tahu mungkin ada temannya penderita hipertensi paru atau anaknya atau yang lain gitu biar bisa mendapatkan manfaat dari informasi di live IG sekarang ini gitu halo siapa ini Mbak Nur Baida halo semuanya selamat malam apa kabar gimana weekendnya mudah-mudahan walaupun corona tetap fun ya weekendnya seperti itu baik mungkin saya akan masih nunggu sekitar 5 menit lagi ya untuk tunggu teman-teman yang lain gitu yang sudah bergabung bisa ajak yang lain join ya sebentar 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 saya ini dong tulis dari mana aja siapa apa kabar semuanya eh dokternya udah ada aku invite aja ya sebentar dokternya udah ada jadi aku invite aja halo halo dokter halo dokter dokter cantik halo gimana gimana dokter apa kabar alhamdulillah 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 gimana weekendnya dokter saya di malang alhamdulillah aku di jaharta dokter rumah aku di Jakarta Barat di Joglo gimana dokter malang alhamdulillah malang masih hujan sih sama Jakarta satu jam terus ya oh gitu tapi maksudnya kemarin jelas ya jelas cuman agak jauh sedikit apa ya karena udah kita coba ini nah itu ya oke biar lebih sihatan juga tuh mukanya iya iya dokter aku sempat ini ya dengar di berita sampai ke bandaranya juga banjir ya malang malang enggak sih yang tempat wisata tempat wisata kita di daerah batu udah longsor ya longsor jadi kalau kita mau ke daerah kediri itu masih udah tutup jalannya cuman ya berapa hari gitu udah ada lagi cuman ini lebih sering longsornya jadi berulang oh gitu aduh mudah-mudahan udah bacaannya memang tidak semua kayaknya semua daerah bener bener sebenernya udah dapet informasi juga dari BMKG ya bahwa akhir-akhir ini akan terjadi cuaca ekstrim gitu cuman ya unpredictable juga ya tetap dok gitu ini kita sambil ngobrol-ngobrol ini nunggu yang masih pada mau join mungkin ya dok atau gimana udah udah berapa kalau gak pakai camata gak lihat 25 menandakan usia udah lanjut ini dini ya nah ini ini sebenarnya kalau dokter gak ngomong jangan ngomong dok ini sudah tertipu ini kayaknya semuanya jadi kalau pakai camata gak bisa lagi gak bisa menicu bahwa sederhana gitu kemarin waktu ininya dok waktu apa publicity toolsnya si apa namanya bannernya dipublikasikan pada langsung excited banget aduh dini yang banyak gitu oke teman-teman saya bilang titip salam buat hostnya salam balik do waalaikumsalam salam dokter-dokter hipertensi paru ya dok ya di sana PH ya dokter spesialis konsultan jantung semuanya salam buat ini iya salam balik dok mudah-mudian kalau udah selesai corona bisa main kesana juga selatu rahmi biar kita juga bisa jalan-jalan dong kita banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi iya iya betul untuk komunikasi oke dokter ini sekarang udah teman-teman yang kumuh udah 29 orang mungkin kita bisa sambil mulai aja ya boleh sambil nunggu yang lainnya juga iya pada acara malam ini saya merupakan relawan dari YHPI sebelumnya saya juga penderita PJB dan sudah dikoreksi dengan operasi bedah besar 2016 Agustus gitu sampai saat ini iya dok sampai saat ini saya juga penyintas PH pulmonary hypertension ya atau hipertensi paru yang sedang menjadi bahasan kita pada malam ini gitu dan masih sever gitu tekanannya sekitar 70-75 mm HG ya dokter ya bener ya iya sever tapi memang mungkin dari kondisi tubuh saya yang iya sever tapi dari dokter PH saya juga yang menelani saya dari dulu memang ada special condition ya jadi katanya memang tubuh saya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dari kelainan si jantung ini gitu baik teman-teman masih minum obat sini masih dan dosisnya masih tinggi dok 4x25 mg untuk sildenafil iya sildenafil masih masih gak kira loh aku iya memang ini apa ya kalau kita bilang rare disease disease mas run udah lumayan durun sebelum ditutup 110 dokter karena nih lebih tinggi lagi seperti itu gitu dok jadi teman-teman kita ini ini lebih bisa bercerita lebih bercerita enggak dok karena saat ini dokter kita lebih butuh informasi dari dokter gitu lebih mengenai tema hipertensi paru pada anak seperti itu oke teman-teman semua mungkin disini ada ayah bunda yang punya balita atau anak-anaknya entah itu terdeteksi atau sudah menjadi penderita hipertensi paru kita malam ini sudah punya narasumber yang cantik dokter diahris kuntartiwi SPAK spesialis anak dan pada jantung apa ya dok ya konsultan jantung anak konsultan ya konsultan jantung anak oke beliau ini nanti akan menjelaskan lebih kepada menghususkan hipertensi paru itu apa lalu bagaimana bisa teridentifikasi bedanya dengan hipertensi paru pada lewasa itu apa dan nanti apakah bisa misalnya deteksi secara dingin lalu bagaimana untuk preventifnya seperti itu ya dok ya oke oke perkenalan singkat dari saya seperti itu dulu mungkin aku serahkan sama dokter dokter bisa memperkenalkan diri secara langsung dan kemudian kita bisa bahas langsung ada yang mau lebih intim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyapa dulu menyapa dulu teman-teman di terima kasih pada yayasan hipertensi paru Indonesia sudah diberi kesempatan untuk sedikit share tentang hipertensi paru pada anak terus ada beberapa komunitas saya boleh ya disapa ya di ini boleh silahkan komunitas penjuang jantung kemudian komunitas ada yayasan keluarga dengan kelainan jantung bawaan kemudian ada more community untuk rare disease terus di Malang juga ada world jadi khusus untuk para orang tua dengan down syndrome kebetulan cukup banyak yang dengan hipertensi paru juga kemudian semua deh ayah bunda sekalian pasien mungkin ada pasien saya atau mungkin pasien teman-teman saya rasa di seluruh Indonesia semoga terus dimulai apa nih langsung perkenalan saya tadi sudah diperkenalkan oleh saya dari Malang kerjanya di prakteknya di rumah sakit mutiara bunda rumah sakit lavalet dan rumah sakit saifur anwar Malang itu ya perkenalan dari saya mungkin nanti kalau ada yang mungkin satu-satu ya kali ya tentang hipertensi paru hipertensi paru itu definisi secara umum apa sih hipertensi paru hipertensi paru itu kalau secara teori kita nyebutnya adalah tekanan darah yang tinggi di pembuluh darah paru atau di yang paling sering pada anak di arteri walaupun bisa juga di pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik paru namun biasanya kalau pada anak itu tekanan paru yang tinggi akibat tingginya tekanan di arteri atau di pembuluh darah nadi ya kalau arteri itu di arteri pulmonalis ya biasanya normalnya kurang dari 25 mm Hg mm air raksa kalau pada hipertensi paru lebih dari 25 mm air raksa tentunya pada bingung ya gimana cara ngitungnya kalau hipertensi yang di badan yang di arteri biasanya ini ya arteri badan itu bisa diukur dari luar dengan pemeriksaan tekanan pembuluh darah ya ini kan dipasang langsung manset tensi ya itu mungkin teman-teman ayah bunda juga bingung kalau di paru gimana cara ngukurnya gitu ya ngukurnya adalah ada dua cara ya secara tidak langsung biasanya dengan USG atau ekokardiografi atau USG jantung ya tapi yang paling tepat adalah menggunakan cara katheterisasi jantung jadi kita akan mengukur langsung di pembuluh darah paru atau di pembuluh darah nadi paru ya caranya ya dengan katheterisasi kita masukkan katheter dari biasanya kalau pada anak kami masukkan dari pembuluh darah yang di pembuluh darah balik ya dari tubuh masuk ke jantung nanti menyebrang dari serambi kanan melalui katup trikuspid ke ventricle atau ke bilik kanan baru kita menuju di depan persis pintunya pembuluh darah nadi paru kita akan mengukur di situ nah itu adalah tekanannya yang diukur secara langsung dan itu yang paling akurat walaupun kita tidak selalu melakukan ya jadi kita biasanya bisa perkiraan saja dan cukup akurat itu lewat ekokardiografi saya rasa itu kalau definisi dan cara mengukurnya mungkin apalagi Dini mau yang dijelaskan lagi karena gini dok ini kan salah satu rare disease ya bahkan sampai sekarang juga ketika saya memberitahu kepada teman saya putus-putus ya hipertensi paru itu maksudnya gimana tekanan darahnya tinggi jadi kayak agak misleading dok jadi sampai sekarang pun banyak orang yang mengira bahwa hipertensi itu ya darah tinggi gitu gitu sih dok jadi maksudnya bagaimana cara membedakan intinya seperti apa jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hipertensi paru itu tekanan darah tingginya di paru cara mengukurnya juga sudah saya sampaikan nah sekarang kalau pada anak pada anak hipertensi paru itu yang terbanyak penyebabnya apa sih penyebabnya kalau pada anak terus terang ini sangat berbeda dengan dewasa kalau pada anak yang paling banyak itu adalah hipertensi paru yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu yang terbanyak pertama adalah penyakit jantung bawaan itu paling banyak penyakit jantung bawaan itu namanya kalau di di klasifikasi sebetulnya banyak penyebab hipertensi paru mungkin 9 atau 10 itu banyak sekali tapi untuk mempermudah saya buat yang lebih mudah itu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit misalnya penyakit jantung bawaan mungkin juga penyakit jaringan ikat bisa tapi yang paling banyak kedua sebetulnya adalah idiopatik biasanya nulisnya IPAH gitu ya idiopatik pulmonary arterial lepertensian atau hipertensi paru idiopatik idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya nah ini yang paling banyak pada pasien-pasien dengan sindrom kalau di anak ya jadi pada pasien-pasien sindromadon kadang-kadang mereka tidak ada bocor walaupun 40% sampai 50% dari pasien-pasien dengan sindromadon seringkali dengan kelainan yang namanya komplit AVSD atau bocor di serabi bilik plus kelainan katup itu biasanya sering terjadi hipertensi paru namun pada yang tidak bocor itu terbanyak idiopatik jadi gak ada apa-apa idiopatik itu artinya tidak diketahui penyebabnya tiba-tiba aja anak itu punya hipertensi paru secara tidak sengaja misalnya dia ada keluhan nah sekarang kita bicara keluhan ya yang tidak sengaja itu kalau penyakit jantung bawaan tentu saja agak lebih mudah diteteksi karena kita bisa melihat tanda-tanda gagal jantung awalnya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan pada anak yang terutama misalnya patent ductus arteriusus atau pembuluh darah yang tidak menutup TDA itu paling cepat menyebabkan hipertensi paru itu contohnya kita bagaimana caranya mendiagnosis atau bagaimana bisa tahu kalau untuk ayah bunda sekalian dapang harus tahu anak ini berat badannya harus diukur terus kalau berat badannya gak naik hati-hati mungkin ada penyakit jantung bawaan nah kalau penyakit jantung bawaan ini jadi semukan anak-anak ini pada saat fase penyakit jantung bawaannya jangan sampai terjadi hipertensi paru karena kalau sudah hipertensi paru kondisi anaknya akan jauh lebih buruk jadi anaknya jadi sudah mulai biru kalau sudah berat jadi tadinya anaknya merah ya wajahnya apa sekitar bibir mukosa mulut ujung-ujung jari merah biasa penyakit jantung bawaannya masih yang tidak biru nah kalau terjadi hipertensi paru dan sudah berat itu bisa terjadi anaknya jadi biru ngos-ngosan bengkak mudah pokoknya sesak mudah lelah belum lagi komplikasi lain misalnya terjadi gangguan di pembekuan darah koagul pati misalnya itu bisa terjadi jadi sebaiknya kalau pada anak bagaimana cara mengenali kenalilah di ujungnya pangkalnya dulu jadi jangan di ujungnya kalau sudah di ujungnya sudah di hipertensi paru sudah berat anaknya jadi biru sebaiknya kita karena yang terbanyak penyakit jantung bawaan penyebabnya nah sebaiknya ini penyakit jantung bawaannya ini harus diketahui dulu karena dia terbang saya rasa itu jadi kita kalau hipertensi paru pada anak memang berbeda dengan dewasa kita yang paling banyak penyakit jantung bawaan nah yang kedua adalah idiopatik walaupun yang lain juga bisa misalnya penyakit sistemik misalnya anak-anak dengan kelainan di misalnya jaringan ikat lupus itu bisa jadi autoimun itu juga bisa tapi tidak sebanyak penyakit jantung bawaan yang terutama yang tidak dioperasi cepat-cepat atau tidak dilakukan tidak akan segera biasanya langsung komplikasinya hipertensi paru gitu oke berarti gini dok sekarang kita memisahkan antara bagaimana mendeteksi hipertensi paru secara dini atau mendeteksi PJB secara dini bagaimana dok apakah karena kan tadi dokter bilang yang yang lebih banyak menyebabkan iya yang lebih banyak menyebabkan hipertensi paru adalah PJB dok apakah di screening untuk PJB-nya atau bisa di screening ini mungkin salah satunya dok ya saya kurang ngerti atau di screening untuk PH-nya langsung bagaimana dok lebih baik jadi biasanya kalau untuk screening PH-nya langsung ya tetap kita akan melakukan pemeriksaan seperti kalau penyakit jantung bawaan juga jadi kita melihat kita diskusi ya pertama pasien akan kita ajak diskusi apakah ada sesak atau ada berat badan sulit naik nah kita akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dulu itu kalau awam bisa mendeteksi dari saya tipsnya adalah perhatikan kondisi anak-anak dari sejak dia lahir kalau lahir bulan pertama sampai bulan ke-6 itu berat badan harus naik sekitar 800-900 nah kalau beratnya itu tidak bisa naik maksudnya naiknya cuma 100 cuma 200 pada 3-6 bulan pertama nah itu sudah mulai curiga dulu ada PJB dulu Din gitu kalau sudah ya kita curiga dulu ada PJB karena yang terbanyak kan PJB sangat berbeda kalau kita misalnya ya ayah Buddha ada anak dengan misalnya suatu sindrom sindroma down misalnya itu kan terbanyak idiopatik ya dilihat juga kita harus tetap melihat berat badan juga pasti terpengaruh pada anak-anak dengan hipertensi paru sama mereka juga terpengaruh berat badannya biasanya jadi tidak sebaik anak-anak yang normal belum lagi dia ada kalau hipertensi parunya ini yang penyebabnya bukan penyakit jantung bawaan ya dia akan ada keluhan sesak jadi sesaknya seperti apa ya sama dia akan minumnya terputus-putus kalau pada bayi ya hipertensi paru udah pada bayi dia minum terputus-putus sama dia akan mengalami gerjala gagal jantung cuman kalau pada hipertensi paru biasanya lebih spesifik gagal jantung yang karena tadi paru di sebelah kanan ya jadinya dia habis dari bilik kanan kan masuk ke paru jadi gagal jantungnya biasanya lebih ke arah gagal jantung kanan jadi dia sesak mungkin kalau berat ada bengkak juga jadi kita akan melihat tanda-tanda gagal jantung jadi tetap kalau yang terbanyak PCB tetap yang paling mudah dideteksi itu berat badan jadi itu paling mudah paling mudah itu dideteksi jadi saya mata ayah muda kenapa? ini pas banget ada yang nanya dari umuj dot ucik bagaimana dia mau nanya bagaimana cara mendeteksi PJB pada anak tadi ini lagi dibahas ya yang paling gampang deteksi berat badan harus rajin harus rajin plotting ke buku yang pink itu buku KIA buku KIA atau dulu KMS jadi KIA kesehatan ibu anak itu kan kalau hamil langsung dikasih itu buku KIA nah itu harus diisi atau sekarang kalau ayah bunda sekalian pegang gawai bisa download aplikasi primaku dari IDAI nanti bisa dimasukkan berat badannya tiap menimbang ke posyandu bisa di bisa di plotting nanti dilihat kalau anaknya nggak nangis atau berat badannya nah itu hati-hati harus dipikirkan adanya penyakit jantung bawaan karena kalau sudah terjadi penyakit jantung bawaan terus didiamkan nah itu tadi bisa terjadi komplikasi salah satunya hipertensi paru nah itu kalau sudah hipertensi paru sudah sulit karena hipertensi paru ini kalau sudah berlanjut-lanjut terus akan terjadi pembuluh darah parunya itu akan berubah karena dia kena aliran yang besar terus dari bocotnya jantung sehingga terjadi perlukaan coba kita bayangkan kalau luka nah luka ada luka di kita ya terus kalau menyembuh akan ada jaringan jaringan parut ya dari itu di pembuluh darah parunya itu jadi menyempit nah tekanan kalau kayak selang ya kalau kita kecilin kan tekanannya tinggi sama pembuluh darah parut demikian kalau kena aliran yang besar ya lama-lama dia akan perlukaan terus penyembuhan menyempit nah itu jadi tekanan parunya jadi tinggi nah itu yang harus diwaspadai pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan seringkali kan orang tua gini ah gak apa-apa gak usah dioperasi atau saya takut nanti kalau anak saya dioperasi nah itu kadang-kadang salah ya karena kasian juga anaknya karena kalau terlambat malah gak ada tindakan bisa hipertensi paru kalau sudah hipertensi paru kalau sudah terlambat agak sulit pengobatannya harus dikateterisasi dulu harus minum obat dulu ya kan Din kalau udah usia musikannya udah kalau sudah terlambat istilahnya golden moment ya dok ya eh golden apa golden time ya kalau misalnya kita di ya ada golden ya ya nah itu berkaitan dengan hipertensi paru karena pada anak terbanyaknya hipertensi paru adalah penyakit jantung bawaan memang kita harus tahu kapan sebaiknya dilakukan operasi atau tindakan ya karena tindakan sekarang tidak harus operasi ya tindakan bisa secara trans-catheter jadi ada golden periodnya memang misalnya pada bocor yang diserambi kita bisa tunggu tunggu sampai usia prasekolah kalau anaknya bagus dan gak besar sekali biasanya kita tunggu sampai usia prasekolah tapi kalau sudah terjadi hipertensi paru pada saat kita melakukan ekokardiografi ya biasanya kita lakukan dulu katerisasi jantung untuk melihat responnya terhadap oksigen test namanya nah nanti kita akan melihat apakah dia bisa ditutup atau tidak itu kalau sudah lanjut makanya gak boleh telat kalau apalagi ini apa kalau boleh telat boleh tahu gak sakitnya pgb iya saya aku aku ASD dok tapi telat ketahuan diserambi kan ini adalah salah satu penyakit jantung bawaan agak sulit mendeteksi jadi bagaimana dok cara mendeteksi ingat ASD atau bocor diserambi itu terbanyak perempuan jadi 2 banding 1 ingat-ingat kalau ada punya anak perempuan badannya gak naik dengan bagus biasanya kurus sekali gak gisi buruk tapi gisi kurang jadi tolong dilihat di plottingnya aja jadi biasanya ketahuannya itu justru sudah mulai besar karena dia baru terjadi hipertensi paru itu kalau sudah agak besar anaknya gitu jadi biasanya yang paling sering terlambat ini hipertensi paru akibat bocor di serambi atau ASD terbanyak itu nanti ketahuannya waktu hamil biasanya itu paling banyak ini alhamdulillah Dini udah tau ya sebelum itu soalnya kalau sudah hamil itu lebih besar jadi itu udah ya itu saya rasa mungkin ada ini Dini mau nanya apa saya jadi nanti saya nyeron gak jelas gak apa-apa dok kita malah seneng kalau terus kalau gitu ya dok ya ketika salah satu anak sudah teridentifikasi dengan hipertensi paru lalu tata laksananya gimana dok ya maksudnya adalah lifestyle atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan itu apakah membatasi minum kalau misalnya orang dewasa kan kayak kita mungkin ada diet garam ya dok ya dan membatasi minum seperti itu kalau untuk hipertensi paru pada anak bagaimana ya dok ya ya hipertensi paru pada anak tata laksananya itu kita mesti lihat ya satu obat obat-obatan memang bisa kita berikan terutama kalau sudah gagal jantung kita berikan obat-obatan untuk gagal jantung karena dia mungkin ada PJB-nya atau penyakit lain dengan gagal jantung yang tadi minumnya terputus-putus ngos-ngosan ya dengan tanda-tanda itu kita berikan ya itu obat-obatan obat-obatannya apa selain obat gagal jantung kita juga memikirkan pemberian obat-obatan yang khusus untuk menurunkan tekanan di paru ya tergantung penyebabnya sih kalau memang diperlukan kita berikan obat-obatan goyongan yang selektif khusus kerja di paru misalnya sildenafil ya atau kalau ada yang di inhalasi itu biasanya ilopros ya itu bisa kita berikan tapi gak semua yang ada ya sildenafil lah masih masih ada lah di hampir di Indonesia semuanya ada kalau sildenafil ya terus kalau untuk cairan kita biasanya kalau pada anak tidak terlalu membatasi juga dini ya jadi kita tahu kemampuan anak juga kalau susah dia juga gak mungkin minum banyak jadi kita tahu kira-kira kebutuhannya berapa kalau anak itu masih bisa terkontrol dengan obat bagus kita tidak membatasi juga apalagi anak di atas 6 bulan udah boleh makan jadi cairannya juga pasti tidak terlalu banyak jadi sudah bisa makan di atas 6 bulan saya rasa tidak pernah kita membatasi cairan yang banyak karena kalau dibatasi juga pada anak-anak ini dia nanti malah kan kalau dari jantung kanan dicuci terus masuk jantung kiri ya jadi yang dialirkan ke badan jadi gak ada kalau kita terlalu sedikit kasih minum jadi tidak pernah kita memberikan pembatasan sampai gak boleh minum sekian persen enggak jadi kita tetap membolehkan karena anak-anak ini juga makan jadi yang selanjutnya kita harus menjaga supaya dia tetap bertumbuh berkembang optimal jadi memang kita harus betul-betul menjaga anak-anak ini harus bisa tumbuh jadi usia 6 bulan harus bisa duduk kalau memang dia hipertensi parunya belum teratasi ya kita cari kalau memang penyebabnya itu penyakit jantung bawaan mungkin sudah saatnya ditutup jadi kita mesti lihat itu ada algoritmanya jadi kita mesti lihat betul kalau penyakit jantung bawaan misalnya usia sudah beratnya 6 kilo PDA itu paling cepat karena dia aliran darah dari pembuluh darah orta yang keluar dari jantung itu pembuluh darahnya ke arteri pulmonal jadi dia lebih cepat sekali menyebabkan hipertensi paru nah itu mesti dievaluasi kalau sudah 6 kilo kita langsung tutup biasanya kita lakukan kata terisasi di tes oh hipertensi paru tapi masih reaktif terhadap oksigen ya kita tutup jadi tergantung penyebabnya apa saya rasa itu jadi tata laksananya tergantung penyebab ya kalau penyakit jantung bawaan kita lihat kalau idiopatik ya kita obatin kalau paru penyebabnya misalnya ada kelainan di parenkim atau di parunya itu yang tempatnya alveoli pertukaran udara ya parunya diperbaiki tergantung penyebabnya apa kalau autoimun ya autoimunnya diperbaiki anaknya dapat obat-obatan golongan steroid mungkin jadi jantungnya jadi ikut saya biasanya jelaskan ke ibunya kalau autoimun ya ibu harus berobat autoimunnya bagus jantungnya juga ikut bagus biasanya tapi kalau ibunya nggak rutin mengobati penyakitnya misalnya ada lupus nggak diobatin ya itu jantungnya sakit lagi hipertensi parunya nggak sembuh-sembuh jadi memang harus bersamaan dengan penyakit yang mendasari hipertensi parunya itu apa jadi tentu saja beda-beda tiap anak ya sakitnya kita mesti evaluasi apa gitu jelas nggak ya Didi? jelas jelas dok jelas terima kasih kalau misalnya makanan ada larangan ya kalau untuk hipertensi paru pada anak kalau untuk makanan sebetulnya kita tidak membatasi yang strict ya tapi tetap garam juga karena gagal jantung ada retensi air dan garam kita juga membatasi tapi kan maksimal anak ya 2 gram kalau nggak salah nggak mungkin anak-anak itu kalau asin sedikit aja mereka udah nggak mau jadi menurut saya kita ya nggak terlalu strict gimana gitu kalau untuk pada anak ya beda dengan dewasa kalau dewasa kan biasanya bersamaan dengan hipertensi hipertensi yang di sistemik atau yang diukur nah itu beda lagi ya kalau pada dewasa kalau pada anak saya rasa dia juga nggak terlalu suka kalau terlalu asin jadi ya kita membatasi tapi ya nggak terlalu strict jadi kalau pada anak nggak ada makanan pantangan nggak ada ya oke nggak ada ya karena kan takutnya ini karena asosiasinya dengan orang katanya masih masih salah nih hipertensi gitu karena hipertensi jadi oh nggak boleh makan yang asin-asin atau nggak boleh makan daging misalnya gitu takutnya nanti ada pemahaman seperti itu ini kita kayaknya bantu untuk meluluskan ini pada anak kalau pada anak masih dibutuhkan untuk tumbuh tumbuh dan berkembang ya tumbuh itu nambah masa otot tambah tinggi ya berkembang itu secara motorik anaknya harus bisa jalan harus perkembangan berbicara dan bahasa jadi sangat dibutuhkan untuk otak jadi kita justru butuh protein dan lemak kalau untuk anak-anak beda dengan dewasa nah harus dikasih protein dan lemak terutama pada 2 tahun pertama kalau nggak wah nanti ketinggalan karena 2 tahun pertama adalah masa keemasan itulah bedanya dengan seribu hari pertama pada anak ya sejak dia dalam kandungan ya dari kita ngitungnya seribu hari pertama itu sangat sangat krusial untuk masa depan anak jadi sangat beda dengan dewasa dewasa kan lemak dibatesin kalau anak ya kita harus kasih justru lemak dan protein kalau nggak nanti dia nggak berkembang otaknya terutama karena otak itu 2 tahun sudah hampir sama dengan otak dia dewasa maksudnya udah nggak nambah banyak lagi pada usia 2 tahun itu udah maksimal gitu udah banyak pertumbuhannya jadi harus segera dikejar kalau dia belum 2 tahun jangan kasih sayur aja kalau anak beda iya mengejarin dok yang tumbuh iya beda jadi kalau kita dewasa itu banyak serat tapi kalau anak waduh jangan jangan kebanyakan serat kalau kebanyakan serat nanti otaknya malah nggak dapet protein dan lemak padahal itu yang sangat dibutuhkan jadi jangan-jangan samain dengan dewasa anak-anak bukan dewasa itu yang paling penting anak bukan dewasa untuk informasi bunda mungkin kebetulan belitanya sudah teridentifikasi oleh hipertensi paru bahwa jangan dibatasi maksudnya tidak ada pantangan apapun untuk hipertensi paru anak ya dok sekali lagi kebetulan ada yang bertanya lagi ini dok dari Nebil 805 ini gitu untuk ayah atau bunda ini yang dengan nama Nebil 805 tadi yang sudah kita bahas dok pantangan hipertensi paru untuk makanan apa aja ya dok gitu tadi kita sudah bahas ya dok ini sekalian dok ini sekalian kita coba bantu jawab pertanyaan dari teman-teman ya dok ya ini ada dari salch salchabila 110 dok anak saya ada KJB dalam kurung VSD ASD PDA PFO dan ada PH dua bulan lalu sudah operasi tapi masih ada sisa VSD 2 mm apakah VSD 2 mm akan bisa menutup dengan sendirinya dok terus apakah ada kemungkinan PH ada kemungkinan PH ada tulisannya usia gak belum ada untuk salchabila usianya berapa ya mungkin bisa kita coba jawab ya jadi kalau sudah ditutup kjb-nya sudah ditutup dan ada sisa 2 mm mungkin kalau anaknya belum usia 2 tahun tergantung sisanya ada dimana kalau sisanya itu di tipe perimembran atau muskular mungkin masih bisa nutup satu terus bisa gak terjadi bisa juga memang sengaja gak ditutup ya PFO-nya sengaja gak ditutup karena dia mungkin ada hipertensi paru yang cukup berat sehingga setelah operasi itu gak bisa langsung turun tekanannya sehingga usianya 20 bulan dok maaf ini usianya 20 bulan ya usia 20 bulan mungkin karena sudah 20 bulan VSD ASD dan PDA kan ada 3 nah itu hipertensi parunya cukup berat sehingga mungkin PFO-nya juga tidak ditutup misalnya karena nanti kalau ada tekanan parunya tinggi kalau masih ada lubang sedikit itu bisa untuk namanya lubang untuk menyelamatkan ya jadi tekanannya gak tinggi itu bisa dibagi ke sebelah kiri ya jadi saya rasa gak masalah selama bundanya dari Salsa ini membawa untuk kontrol secara rutin saya rasa bisa nanti dipantau oleh dokter dari jantungnya akan ada laporan bahwa kan dari di ekokardiografi dari obat-obatan yang diminum saya rasa masih 20 bulan nanti bisa terjadi perbaikan pelan-pelan ya kita harapkan itu bisa terjadi karena sudah ditutupkan tapi gak bisa langsung memang gak langsung sekejap ya memang ada yang langsung nutup PH-nya tapi saya rasa PH-nya udah lumayan ini belum lagi kita gak tahu ada kelainan di paru misalnya tambah berat lagi jadi hipertensi parunya gak bisa langsung habis operasi langsung besoknya hilang bisa juga ya kan gitu saya rasa itu tadi pertanyaannya bisa nutup sendiri atau tidak atau sama bisa PH-nya bagaimana saya rasa PH-nya nanti pelan-pelan kita turunkan itu tergantung dokternya perlu obat atau enggak nanti dipantau biasanya dilihat dari anaknya beratnya naik apa enggak jadi dilihat aja kalau beratnya naik itu saya rasa suatu tanda yang baik jadi ibunya mesti optimis untuk bisa terus mendampingi anaknya untuk kontrol jangan gak kontrol itu yang saya gak mau jadi ya harus kontrol tetap iya saya rasa itu cukup menjawab gak din kira-kira cukup menjawab saya kira aku kira udah cukup menjawab sih dok ya kita pindah lagi nih dok ke pertanyaan lain dari ibu dirian nanti kalau sudah dioperasi PH kalau sudah dioperasi PH normal nih dok ada kemungkinan bisa naik lagi enggak PH-nya ada kemungkinan bisa naik sudah dioperasi kelainan jantungnya ya sudah dioperasi ya mungkin ini kelainan jantung ya kalau ada kelainan jantung kalau sudah dioperasi ya tadi kemungkinannya satu bisa langsung ilang dua ilang bertahap tiga bisa ada lagi bisa kan menyebab PH enggak cuma dari kelainan jantung bawaan kalau dia kena kelainan paru bisa bisa terjadi gitu jadi ya kita tetap harus menjaga kesehatan kan bisa karena bukan karena ini kalau dia ada kelainan katup bisa terjadi hipertensi paru tapi yang kelainan katup yang paling banyak kelainan katup di jantung kiri juga bisa hipertensi paru walaupun bukan hipertensi paru yang pembulu darah nadi tapi yang vena ya tapi tetap itu penyakit jantung kiri itu juga bisa penyakit jantung kiri terbanyak itu kelainan katup kelainan katup itu didapat jadi dari infeksi kuman streptococcus menginfeksi tonsil atau ini apa amandel ya terus ada reaksi altulimun merusak kekatup ya bisa jadi penyebabnya jadi beda gitu jadi pemungkinan ini masih bisa ya kita harus menjaga kesehatan lah terus-menjaga selalu gitu jadi jawabannya masih bisa ya dok ya dari berbagai kemungkinan ya dok ya walaupun masih bisa bisa terjadi kan kita kalau kita survivor dari KJB kita bisa aja karena itu kelainan katup kalau kita nggak menjaga sama aja jadi harus kuncinya rajin untuk kontrol juga ya dok ya mungkin ya 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 apa resiko operasi jantung terbuka dengan PH jadi resiko jantung operasi jantung terbuka dengan PH dok resikonya apa resiko resiko operasi jantung terbuka dengan PH resikonya oh iya resiko ya tentu saja operasi pada pasien-pasien dengan hipertensi paru resikonya cukup tinggi tapi biasanya kalau dia hipertensi paru sebelum operasi kita harus lakukan katedrisasi jantung dulu supaya kita tahu bahwa dia masih bisa ditutup atau tidak nah kalau sudah diputuskan untuk ditutup karena sesuai dengan apa ternyata resistensi atau tekanan parunya itu masih bisa diturunkan ya dia respon terhadap pemberian oxygen pada saat tes di katedrisasi ya risikonya memang tetap bisa terjadi hipertensi paru krisis namanya jadi tiba-tiba saturasinya turun itu padah-kadang bisa terjadi pada pasien-pasien yang dilakukan operasi bedah jantung besar setelah operasi pun bisa terjadi itu hipertensi paru krisis makanya dokter-dokter bedah seringkali nggak nutup total kalau memang hipertensi paru berat jadi ada ada beberapa teknik entah itu ASD-nya disisakan sedikit ya mereka akan menjelaskan kalau memang pada saat karena kan pada saat operasi besar itu diukur secara langsung tekanan paru jadi mereka taruh kateder ditinggal disitu terus ditancapkan di pembuluh darah paru ya jadi kita tahu dokter bedahnya ini tahu selama tindakan itu tekanan parunya naik turun itu tahu gitu jadi mereka akan memutuskan oh nanti disisakan sedikit atau ada teknik tertentu ya jadi ada namanya double patch kalau PSD itu jadi dia nanti pada saat ditutup itu dia ada tetap ada lubang jadi misalnya ada hipertensi paru ya itu tadi tekanannya yang di kanan bisa dibagi ke kiri jadi gak ditutup total itu kalau hipertensi parunya gitu ya ini dilanjutkan mungkin ini dioperasinya pada usia 7 tahun dok dengan PH 90 PSD besar iya karena dia sudah besar ya pasti itu dokter bedahnya akan sangat berhati-hati kalau memang ditutup total itu biasanya di ini dilihat selama operasi kalau di kira-kira ini ditutup total berapa tekanannya jadi kadang-kadang mereka akan mempertimbangkan untuk gak ditutup total karena kalau ditutup total lebih bahaya kalau hipertensi paru yang sis tadi nah itu gak tercut jadi tinggi di sebelah kanan bisa langsung gak ada anaknya makanya nah itu makanya operasi hipertensi paru itu cukup resiko nah alhamdulillah sekarang ada obat-obatan yang selektif menurunkan tekanan paru kayak silbenafil itu sangat membantu kalau dulu kan kalau sudah tidak ada respon terhadap oksigen tes udah anaknya gak dioperasi sekarang gak masih ada obat-obatan itu ya silbenafil nanti 6 bulan dikatatifisasi lagi dilihat kalau bisa responnya bagus baru dicoba ditutup ya secara trans-katheter juga dicoba ditutup saya rasa sekarang saya berharap semakin maju nanti anak-anak dengan hipertensi paru walaupun sudah terlambat seperti di negara kita ini kan keterlambatan itu penyebabnya banyak karena jauh dari senter ya rumahnya jauh mau ke Jakarta ke Surabaya ke Malang agak sulit nah itu kita saya rasa moga-moga di masa yang akan datang akan lebih banyak teknologi ya yang membantu kita supaya anak-anak ini tetap bisa dioperasi walaupun sedikit terlambat mungkin sedikit terlambat itu masih bisa dioperasi ya ini alhamdulillah ada silbenafil bisa diturunkan tekanannya nanti diukur lagi kalau turut ada respon bisa dioperasi jadi gak perlu dilakukan seperti dulu konservatif gak diapapain ananya biru terus gak bisa hidup lama kan gitu dulu jaman dulu kalau sekarang kan sudah mulai ada silbenafil dicoba ditutup lagi dicoba dikateter lagi dilihat tekanannya responnya bagus ditutup saya rasa sangat menjanjikan itu yang kita harapkan untuk operasi minimalisasi iya betul dokter karena maksudnya ini saya iya jelas dokter karena sedikit sharing aja dulu saya juga sebelum dioperasi ditutup PJB-nya eh ASD ya aku ini 2 tahun terapi 2 tahun terapi silbenafil dokter gitu tekanan aku pada saat itu 110 MMHG waduh tapi setelah iya 110 setelah di terapi selama 2 tahun dengan silbenafil turun ke 90 tapi dokternya mungkin waktu saat itu adalah berpikir bahwa ini mungkin gimana takut dokternya 90 masih iya juga dokternya dokternya takut memang tapi ini dok melakukan katarisasi dan tes oksigen dan ternyata itu turun banyak setelah jadi sangat-sangat reaktif oksigen ya sangat reaktif ingat gak parinya berapa lupa parinya antara 6 atau 8 tapi setelah dilakukan tes oksigen jadi 1,2 kalau gak salah iya aduh iya kalau 8 jadi 1,2 iya iya dokter memang turunnya jauh sekali gitu makanya setelah iya dokter iya dokter iya alhamdulillah alhamdulillah banget dokter jadi setelah konferensi bedah diputuskan yaudah dokternya berani ambil resiko karena masih sangat reaktif seperti itu dok walaupun pada saat iya bener dok pada saat tindakan saya disisain lubang 0,1 mm betul karena kan untuk disisain iya semuanya disisain dikit daripada nanti ada apa-apa betul dok tapi karena saya iya karena rutin cek jadi setelah setahun ya dok ya setelah setahun pas ke operasi itu nutup sendiri dok 0,1 mm 0,1 mm itu jadi sekarang sudah tidak ada lubang lagi seperti itu di dokter bilang itu emang benar gitu saya sebagai best on true story gitu dok bagus sih bener bener berarti berarti usia berapa tahunya tahu kalau ada ASD 26 ya dok ya 26 27 27 kenapa beratnya kamu udah dikecil oh enggak saya enggak ada keluhan dok waktu waktu itu aku emang lagi kebetulan lanjut enggak enggak kurus enggak kurus enggak kurus biasa aja normal gitu iya makanya salah satu iya case unique sih dok aku masuknya gitu jadi enggak sama sekali sama sekali enggak ada keluhan sama sekali enggak ada keluhan padahal itu udah kalau kata dokter kalau kata dokter ini parah banget harusnya udah enggak bisa jalan harusnya udah biru harusnya udah ini udah itu iya harusnya udah biru makanya aku bilang sekali terus 110 dong bagus nih kalau banyak yang dengar nih ya jadi bisa tahu bahwa hati-hati kalau tidak ada bising jadi karena ASD itu tidak ada bising kalau didengarkan dengan stetoskop enggak kedengeran bising seperti pada VSD atau pada PDA yang jelas sekali bisingnya makanya harus hati-hati betul kalau anaknya perempuan beratnya mungkin enggak seperti teman-temannya anaknya kurus-kurus tapi ya anak sekarang kan suka kalau kurus itu yang harus hati-hati dia suka ya kan langsung hati-hati itu harus hati-hati tetap harus hati-hati karena bisa PJB itu tadi ASD itu bahaya waktu kecil dan sampai kuliah kerja itu saya aktif aku aktif banget dok ikut organisasi ikut pas kibra gitu kan sampai apapun gitu enggak sama sekali enggak keluhan tapi itu bahaya sih dok enggak dilihat waktu masuk kerja ditasih tapi maksudnya mungkin ada enggak enggak ada pernah ada terlihat cuman enggak baru setelah kerja ya kayaknya membesar mungkin karena capek banget gitu karena abis itu aku lanjut ngambil kuliah lagi jadi kalau fotonya itu jantungnya besar itu salah satu indikasi untuk dilakukan USG kan kalau jantungnya besar itu secara tidak langsung bisa kita lihat jantungnya besar terus nanti kalau dokternya bisa lihat ini oh corakannya aliran keparunya besar itu kelihatan kalau di HPJB gitu dari foto awalnya tapi termasuk hebat ya jadi masuk kerja pertama enggak ketahuan mungkin karena kan masuk kerja itu umur berapa ya dok ya umur 22 ya baru ketahannya kan 26 ya setelah mungkin setelah bertahun dan kegiatan makin padat ya memang secara secara teori secara teori ya ASD itu baru hipertensi paru sebetulnya dekade 4 kalau secara teori beda dengan yang VSD jadi udah besar biasanya ini baru ketahuan dokter maaf ini kita udah 53 menit apa mau ditambah lagi atau kita kita agak lebih kita lebih 10 menit mungkin ya dok saya enggak enak mungkin lebihin 10 menit ya dok ya enggak apa-apa ya toleransi 10 menit oke kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya dok ada ini etwin Pak etwin mungkin ya jika kondisi jika kondisi PJB tidak bisa dilakukan operasi pada kasus PA VSD MAPCAS MAPCAS apa MAPCAS nih ya dengan tekanan berat ya dengan tekanan berat pada paru dari MAPCAS nya dok gitu PH ya itu bagaimana dok ya sampai saat ini memang apabila terjadi hipertensi paru karena itu aliran darah ke parunya jadi besar dari makanya major auto arteri kolateral jadi dia karena dia atresia PA tadi PA VSD kan pulmonari atresia jadi pembuluh darah parunya itu tidak terbentuk sehingga aliran darah ke paru itu didapatkan dari pembuluh darah yang keluar dari jantung dari aorta jadi cabang-cabang dari aorta ya nah itu kan alirannya besar nah lama-lama memang bisa terjadi hipotensi parunya jadi biasanya karena di Indonesia ini untuk operasi yang unifokalisasi itu jadi pembuluh darah kalau di luar negeri ya atau di mungkin kalau tidak terlalu berat tidak sampai PH berat itu biasanya mapcanya itu dipotong dijadiin satu gitu nah itu kayaknya ngomongnya gampang ya saya itu tindakan yang cukup rumit untuk menjadikan pembuluh darah pembuluh darah mapcas tadi untuk menjadi satu dan ngasih darah ke sebuah bagian paru karena paru kanan ada tiga lobus paru kiri ada dua itu gak semudah itu sehingga risikonya sangat besar sehingga biasanya kalau sudah dibicarakan bersama router beda dan semua mungkin ini pembuluh darah mapcanya memang cukup besar dan sulit memang dibutuskan untuk konservatif tadi konservatif artinya tidak ada tindakan pembedahan memang tujuan kita kalau konservatif hanya palliatif atau mempertahankan oksigen tetap untuk mencukupi jadi mempertahankan supaya oksigen itu cukup kadarnya untuk kalau anak untuk tumbuh dan berkembang atau untuk dia bisa tetap survive jadi mungkin kalau prognosis atau usianya mungkin tidak bisa sampai lanjut jadi mungkin itu yang kalau konservatif untuk obat-obatan nanti akan diberikan tergantung kalau hipertensi paru berat nanti dokter akan mengevaluasi pemberian obat-obatannya apakah cukup pemberian obat-obatan untuk hipertensi paru saja atau perlu juga obat-obatan gagal jantung tergantung sejauh mana kondisi yang dialami oleh anak tersebut gitu jadi memang kalau konservatif ya begitu gak dioperasi berarti jadi kita mempertahankan supaya kadar oksigennya cukup di darah supaya anaknya tetap bisa hidup tubuh optimal dan berkembang optimal gitu gitu kira-kira ya Dini iya ini juga aku baru tahu cukup jelas untuk kalau untuk aku sih dok karena aku juga baru tahu ada PAVS di MAPCA gitu itu salah satu ya berarti biasanya dia kalau sudah lanjut itu baru PH kalau besar-besar pembuluh darah parunya kalau masih awal biasanya gak PH karena dia kan aliran darah ke parunya sedikit tapi lama abangnya juga bisa jadi kerusakan di paru terjadi PH bisa tapi biasanya sudah agak besar anaknya terus gak bisa diapa-pahin biasanya karena ya moga-moga teknologi semakin maju ya itu yang selalu kita harapkan amin 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 gak terlalu risiko melakukan tindakan operasi pebedaan jantung ya ini yang agak sulit ya kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dari Hestiko anak anak dengan dilitet ya dilitet kardiomiopati apa memungkinkan akan terkena hipertensi paru saat ini sedang minum obat kaptropil ya ini beda ya kalau dilitet kardiomiopati itu artinya biasanya terjadi pembesaran di ruang jantung ya terutama di jantung kiri biasanya penyebabnya banyak ya bisa ideopatik juga bisa tapi biasanya jarang ya bersamaan dengan hipotensi paru jadi lebih ke arah jantung kirinya yang kena masalah kalau hipotensi paru biasanya jantung kanannya yang lebih kena masalah jadi saya rasa ya memang bisa tapi jarang sekali biasanya kalau dilitet kardiomiopati ini karena bisa yang paling banyak sih karena penyakit sistemik ya misalnya myokarditis karena infeksi virus atau dia penderita lekemia yang pakai obat-obatan golongan antrasiklin ya sehingga merusak otot-otot jantung efek sampingnya atau penderita penyakit sistemik misalnya lupus terjadi kardiomiopati ya di otot-otot jantung itu yang biasanya jadi sangat berbeda kiri biasanya yang kena malah jantung kiri oh gitu bukan jantung kanan ya oke oke lanjut dok ini ada pertanyaan dari Nunik Tri untuk EHO ekokardiografi maksimal berapa bulan sekali karena anaknya sudah lama gak di EHO sudah hampir 4 tahun dok tapi rutin setiap bulan minum sildenafil juga gitu dia kondisinya PJB VSD PH kata dokter belum bisa dioperasi kalau untuk pemeriksaan ekokardiografi tergantung juga dari kelainannya dan juga klinis dari pasien mungkin karena pandemi biasanya kita memang sangat ini ya selektif juga karena pasiennya kasihan juga mesti risiko perjalanan ya biasanya kalau anak baik setahun kalau berarti ya tapi tergantung PH nya juga kalau berat dokter akan menyuruh untuk kontrol ya mungkin 3-6 bulan kalau gak terlalu berat bisa 6 bulan sampai 12 bulan tergantung kondisi klinis pasien jadi kita kembalikan dengan sama sekali enggak di 4 tahun saya rasa kalau 4 tahun ke mana aku masih 2 bulan sekali kok dok rutin kontrol nah itu jadi kontrol paling enggak 6 bulan lah kalau jauh mohon maaf dok mohon maaf jadi gini kondisinya adalah rutin kontrol setiap bulan dan rutin minum seldenafil gitu sampai sekarang tapi mungkin sudah 4 tahun tidak di EHO enggak di EHO kardiografi iya udah 4 tahun 6-12 bulan sekadu 12 bulan sekali dok tergantung di gimana evoluasinya kalau 4 tahun kurang ini ada yang mising ya dok ya mungkin dia tiap bulan ambil obat tapi enggak ke dokter yang di konsultan jantung atau yang di senter besar kalau rumahnya jauh kan enggak mungkin memang misalnya rumahnya jauh terus ke Jakarta atau ke Surabaya kan memang agak sulit mungkin tapi rutin kontrol rutin kontrol setiap bulan sih ya mungkin untuk bunuh ini bisa ke dokter umum bisa ke dokter spesial biasa jadi misalnya kayak di daerah-daerah tertentu enggak ada dokter spesial jantung anaknya jadi ke dokter anak aja kan memang enggak ada mesin EHO dikasih obat aja mungkin loh ya dikasih obat aja enggak enggak bisa ECO kan kalau dokter anak umum enggak ada enggak itu ya bisa juga sih ya mungkin sebaiknya ibu bisa ngumpulkan biaya dulu untuk bisa datang ke senter-senter yang bisa melakukan pemeriksaan USG saya rasa itu satu tahun saya rasa udah ini udah lama itu 4 tahun mungkin Bu Nunik bisa nanti dibawa ya berarti anaknya dokter untuk melakukan pengecekan ECO kardiografinya karena kan ya PH-nya juga ya kemudian ini eh ini pause sudah ini masih mohon maaf dokter ini kita masih tersambung cuman live IG-nya masih enggak ya oh masih oke kalau satu jam biasanya berhenti dulu nanti kamu sambung lagi dikepaksa bapak satu jam biasanya berhenti tapi enggak sih ini oke kok masih masih bisa ini kalau berhenti ya kamu invite lagi saya request lagi kalau memang masih mau mungkin ini udah-udah lewat satu jam tiga menit sih mungkin satu eh dua pertanyaan lagi kali ya dok ya yang satu oke ini coba ini dok tanggal 25 kemarin anak saya habis operasi jantung VSD dan ASD di Harkit sampai hari ini anak saya belum dibangunkan karena tensinya tinggi sampai 140 apa bahaya buat anak saya anak saya 8 bulan tensinya 140 140 tensinya 140 aduh ini saya enggak enak nanti tanya sama ya jadi gini pada prinsipnya pada anak tekanan itu selalu dibandingkan dengan usia dan panjang badan atau tinggi badan saya rasa usianya saya enggak tahu berapa dan tingginya tapi kalau 140 cukup tinggi mengapa tidak dibangunkan dulu ada banyak alasan saya rasa nanti bisa ditanyakan langsung tapi memang cukup beresiko kalau pada anak-anak dengan tensi yang tinggi jadi nanti kalau dia terbangun dibangunkan tekanannya juga naik akan tambah ada banyak risiko ya baik itu di jantungnya maupun di mungkin kalau pada anak biasanya juga hipertensi pada anak itu penyebabnya juga yang terbanyak ginjal jadi mungkin dokter sedang memikirkan bagaimana yang terbaik untuk anak ibu jadi mesti dicari penyebab lain mungkin selain dari jantung mungkin ada yang lain jadi nanti ibu mungkin bisa berkonsultasi langsung ke dokter yang merawat di ICU karena saya juga tidak bisa memberikan komentar lebih banyak karena kan kalau ke SD sebetulnya tidak selalu pasien PSD dengan tekanan darah yang tinggi jadi ini mungkin ada kasus yang lain atau mungkin ada sesuatu ibu bisa langsung bertanya aja nanti daripada saya salah juga tapi memang kalau hipertensi itu saya rasa cukup anak-anak banyak komplikasi pasti pada kalau dia bangun mungkin bisa banyak komplikasi yang terjadi pada anak apalagi post-op gitu ya gitu ya oke menjawab ya kemudian ini dok mungkin ini aku buat jadi pernah yang terakhir ya dari Uni Wulan Ibu Uni Wulan minta tolong sharing tips-tipsnya dok supaya kalau sudah dikoreksi tidak ada PH-nya dan tidak muncul PH-nya kembali karena beberapa kasus ada yang muncul lagi PH-nya setelah dikoreksi oh ya biasanya kalau setelah dikoreksi tips-tips apa saya rasa kalau memang dia sudah dengan penyakit jantung bawaan sudah dilakukan koreksi memang biasanya tidak itu tadi tidak bisa langsung turun jadi mungkin kalau muncul lagi tidak kalau muncul lagi itu penyebabnya lain bisa tapi kalau penyebabnya sama dari PJB-nya dari terus ada terus dari tidak ada hipertensi paru pada saat sebelum dioperasi terus habis itu dia sesudah operasi masih ada itu masih mungkin jadi dia tidak bisa langsung turun turunnya bertahap bisa yang kedua mungkin hipertensi parunya ya idiopatik jadi bisa muncul lagi itu karena itu karena tidak diketahui penyebabnya ya rutin aja kontrol sama kalau memang tinggi dan perlu indikasi untuk diberikan obat rutin minum obat saya rasa kalau tips tidak ada ya kalau aktivitas saya rasa anak-anak aktivitasnya dia kalau ngos-ngosan dia pasti berhenti jadi kita memang sulit membatasi anak-anak untuk jangan lari-lari begini-begini agak sulit jadi tetap aja nanti ya sering diajak bicara anaknya supaya dia tahu kondisi badannya dan biasanya anak-anak ini akan membatasi sendiri kalau dia capek ngos-ngosan pasti sudah berhenti jadi saya rasa tips khusus tidak ada tapi kalau memang ibu masih ananda masih minum obat tolong rutin diminumkan obat yang kedua jaga nutrisinya selalu memantau tumbuh kembang dan rutin untuk datang ke dokter spesialis anak yang konsultan jantung kalau memang masih ada hipertensi paru itu ya dok ya sebenarnya yang paling penting ya dok ya login kontrol ya dok ya untuk evaluasi untuk mengetahui bisa detect jadi bisa terdeteksi sejak dini ya dok ya jika misalnya memang masih adakah atau misalnya memang lebih tinggi atau seperti apa jadi kita juga ada tindakan lebih awal ya dok ya seperti itu baik jadi kita bisa memberikan kita pantau tapi kalau tiba mungkin ibunya tidak memperhatikan anaknya ada sesak ada mulai agak biru atau saturasi sekarang kan banyak tuh dijual puls oximetri ya itu juga sangat membantu saya rasa jadi bisa itu kan mudah-mudah dipakai itu saturasi cuman memang ibunya harus belajar dan lihat di internet anak usia berapa nadinya berapa baru dilihat saturasinya jadi jangan misalnya anaknya masih 1 tahun nadinya keluar 60 kali per menit sudah dibaca saturasinya salah jadi harus kalau gak hafal kalau kita dokter anak kan sudah hafal jadi berapa nadi anak normal lihat dulu di internet dia tahu oh anak 1 tahun maksimal 120 misalnya atau 110 kalau sudah keluar 100 nadinya dilihat saturasinya kalau saturasinya rendah di bawah 90 hati-hati jangan-jangan ada hipertensi paru kalau anak-anak dengan PJB bisa jadi harus hati-hati saya rasa saturasi itu penting tadi saya lupa belum membicarakan soal itu karena salah satu alat yang bisa dibeli saya rasa gak terlalu oximeter ya dokter ya oximeter itu sekarang ada yang jual 50 ribu saya lihat di online shop jadi murah 50 100 saya rasa bisa itu dibeli yang bagus memang 600 jutaan tapi 100 ribu pun sekarang sudah ada 600 ribu mungkin bukan 600 juta 600 ribu yang bagus 600 ribu itu udah bisa untuk anak 100 mungkin agak susah kalau di anak agak lama tapi kalau yang 600 ribu itu saya masih pakai juga untuk praktek untuk pasien asisten-asisten para PPDS juga pakai yang itu yang sekitar 600an itu bagus untuk bayi anak bisa memang kalau dewasa sih lebih gampang yang murah itu 100 atau 50 ribu itu cepat juga kalau dewasa tapi kalau anak memang agak susah jadi paling bagus yang 600 itu kalau punya anak dengan PJB saya rasa lebih enak kita punya jadi ikut memantau saya biasanya ibu-ibunya saya suruh simpan uang berapa bulan nanti beli pulsa oximetri karena penting salah satu informasi informasi penting satu lagi ya dok bahwa salah satu indikatornya adalah saturasi dan untuk saat ini kita sudah bisa secara mandiri ya untuk melakukan cek saturasi sama lagi sekarang ada COVID-19 ini kan bisa dipakai juga saturasinya jadi bisa dilihat kalau dia turun saya rasa bagus sekali bisa dibeli murah ya investasi kesehatan ya dok ya cuma pulsa oximetri terus ke puskesmas rumah sakit cuma pulsa oximetri dok dengan risiko perjalanan ada infeksi COVID-19 lebih baik punya di rumah saya selalu ini sih ke pasien untuk beli kalau ada rejeki bu sampai beli aja gitu eh saya jawaan dokter Risti terima kasih banyak ini pencerahannya banyak banget loh kita dapat informasi yang benar-benar bermanfaat malam ini kalau dari dokter Risti ini sebelum kita tutup apa pesan-pesan yang mau disampaikan untuk dokter Risti ini mengenai hipertensi paru pada anak yang mungkin ini ada pasiennya dokter juga ini sekarang hadir ngikutin apa dok kira-kira yang mau disampaikan oleh dokter yang saya sampaikan mungkin ini ya pada anak-anak anak-anak harus selalu dipantau ya dipantau pertumbuhan dan perkembangannya supaya nanti kalau ada indikasi ke arah kelainan jantung bawaan dengan terutama akan terjadi komplikasi hipertensi paru bisa segera terdiagnosis jadi pesan saya itu pantau lah selalu ananda terutama tumbuh kembang dan sehari-hari dilihat apakah ada sesak atau ada yang tidak sama dengan anak normal mungkin tidak sama sehingga bisa segera dibawa untuk konsultasi kepada dokter umum terdekat atau dokter anak terdekat sebelum ketemu dengan kami yang ada di senter besar untuk melakukan ekokardiografi saya rasa itu aja baik terima kasih dokter terima kasih banyak kita yang terima kasih banyak dokter kalau ini saat ini ada ayah bunda atau teman-teman kita yang di Malang mau konsultasi sama dokter dimana tadi dok bisa diulang dokter prakteknya dimana terus mungkin pada hari apa di rumah sakit Mutiara Bunda Selasa dan Kamis sore kemudian di rumah sakit Lafalet itu Senin dan Rabu sore jam sekitar setengah lima gitu selama tiap hari saya kerja di rumah sakit umum dokter Saiful Anwar Malang kami melakukan kapeterisasi jantung juga di sakit Saiful Anwar bedah jantung juga sudah mulai ASD loh kasus kami yang sudah dimulai dua kasus penutupan mudah ASD insya Allah moga-moga kepinginnya sih bisa dilakukan VSJ amin mudah-mudahan semuanya lancar ya dok karena tadi sudah diinformasikan dengan dokter Risti langsung ya jika ada ya bunda dan rekan-rekan yang mau teman-teman yang mau konsultasi lebih jauh dengan dokter Risti prakteknya dimana hari apa mungkin juga bisa follow IG-nya dokter Risti gitu ya untuk DM langsung kalau ketinggalan informasinya kita juga nanti bisa sebagai penyambung juga dari hipertensi paru ya yesan hipertensi paru dok di HPI gitu teman-teman juga bisa follow IG Instagram-nya Twitter Youtube Youtube Twitter Youtube Youtube IG kita juga ada semuanya at hipertensi paru semuanya disambung disambung gitu dok nanti mungkin kita bisa menyambungkan pesan atau pertanyaan yang mungkin saat ini belum sempat terjawab oleh dokter ya dok karena keterbatasan waktu juga seperti itu kita juga ada website sih dok gitu dan ini ada website untuk keterangan hipertensi paru gitu informasi yang lengkap ada disana dan Alhamdulillahnya sekarang tuh kita sudah ada akses obat juga dok jadi untuk semua anggota HPI kita bisa untuk membantu akses obat dengan yang pasti original ya dok gitu dan karena yayasan ini juga iya untuk harga yang sangat murah juga gitu lebih murah dari di luar juga sih dok karena maksudnya kita ada bukan untuk komersil ya dok tapi untuk membantu karena ini masih rare DCS invisible illness juga dok gitu karena saya pun sebagai penyintas PH dan bingung dulu gak tau PH itu apa gitu itu sangat terbantu dengan adanya HPI seperti itu dok gitu mungkin aku disini juga mau menyampaikan untuk teman-teman yang belum jadi anggota HPI bisa daftar mendaftarkan diri di HPI seperti itu untuk bergabung untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang PH dan salah satunya juga mendapatkan informasi seperti ini gitu bermanfaat dari dokter sangat mencerahkan dok terima kasih banyak ilmunya informasinya mudah-mudah terima kasih sudah terbantu saya rasa ada yang jadi anggota juga pasien-pasien saya terima kasih iya iya salah satu manfaatnya memang iya ya dok ya alhamdulillah bisa saling support juga sih dok karena kan kita dengan kondisi seperti ini masih jarang ya gitu bisa saling memberikan semangat seperti itu itu penting sekali support itu ya penting sekali saya saya juga ada komunitas ya saling iya betul baik dokter istri mungkin kita sudah hidup ya nanti mudah-mudahan ada lain kesempatan bisa ngobrol lagi dok ya jangan bosen dok ya jangan kapok ya dok enak banget ngobrol sama dokter istri enggak enggak sama sekali baik teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah mengikuti live IG kita malam ini sesuai dengan yang tadi informasi sudah saya dan dokter istri berikan bisa langsung di follow aja yang kalau ada teman-teman yang tertarik ya untuk informasi lebih lanjut mendapatkan informasi lebih lanjut dari dokter istri juga gitu baik terima kasih banyak dokter istri sukses ya dok ya sukses terus sehat terus ya dok ya terima kasih sampai ketemu di kata kalau pandemi selesai oh iya iya kabar-kabar ya dok ya iya terima kasih baik malam semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum